Intro Bambang Sukmono Hadiah Ayah Handah Happy Habsora Suami dari Ketua DPR Puan Maharani meninggal dunia di rumah sakit Medistra Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023 lalu Zenazah Mertua Puan Maharani itu disemayamkan di rumah duka di Jalan Sungai Sambas Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terpantau turut hadir sejumlah pejabat diantaranya Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim Kabar meninggalnya Bambang Sukmono Hadiah juga telah disampaikan ke telinga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo Ganjar menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Bambang Sukmono Hadi Seperti diketahui Bambang Sukmono Hadi merupakan seorang pengusaha yang juga Ayah Ketua MPR DPR RI Puan Maharani Sebagai pribadi, sebagai gubernur dan tentu sebagai kader PDI Perjuangan saya menyampaikan bela sungkawa ujar Ganjar Pranawo di Cirebon pada Sabtu 3 Juni 2023 Ganjar mengaku sangat mengenal sosok Bambang Sukmono Hadi ia menyebut Ayah Handah Happy Habsora tersebut merupakan sosok yang baik Setiap ketemu sangat baik, sangat baik ujarnya sekarang Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan atau PDIP ini pun mengenang kedekatan dengan Bambang Sukmono Hadi saat dirinya berkontestasi pada pemilihan gubernur Jawa Tengah Ketika maju pemilihan gubernur dari Yogyakarta pun beliau support Apalagi beliau, kakak kelas saya meskipun agak jauh di UGM jelas dia, seperti dikutip dari Antara Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mendoakan agar amal ibadah Bambang Sukmono Hadi diterima Allah SWT Ada pun Bambang Sukmono Hadi meninggal dunia pada Jumat 2 Juni 2023 malam Kabar meninggalnya Bambang Sukmono Hadi diketahui dari unggahan Instagram Stories di akun pribadi Puan Maharani Dalam unggahan tersebut, Bambang meninggal dunia pada Jumat 2 Juni 2023 Di Rumah Sakit Medistra Jakarta Telah berpulang ke Rahmatullah Pada hari Jumat 2 Juni 2023 Di Rumah Sakit Medistra Jakarta Suami, Bapak, Eyang kami tercinta Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman Rono Wijojo dalam usia 79 tahun Insya Allah Husnul Hatimah demikian tertulis dalam unggahan Puan Berdasarkan dari laporan Zenazah Bambang disemayamkan di Rumah Duka di Jalan Sungai Sambas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Zenazah Bambang rencananya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta pada Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat Kabar Duka tersebut pun turut dibagikan Puan Maharani di akun Instagram miliknya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati